Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube kami, Davarpedia. Pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara mengatasi metode pembayaran pulsa di Google Playstore yang tidak tersedia sesuai dengan operator yang kita gunakan saat ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Saat ini saya menggunakan kartu AXIS, tetapi masalahnya, di sini muncul bacaan tidak tersedia. Sehingga untuk metode pembayaran Playstore dengan pulsa AXIS ini tidak bisa saya pakai. Nah, bagi teman-teman yang juga mengalami masalah serupa seperti ini, langsung saja teman-teman bisa simak solusinya sebagai berikut. Oke, langkah pertama. Pastikan kartu SIM yang nantinya akan digunakan sebagai metode pembayaran di Playstore, teman-teman tempatkan pada slot 1. Awal bila sudah, langkah selanjutnya kita masuk pada menu pengaturan pengelola kartu SIM. Kemudian pada setelan kartu SIM pilihan, untuk panggilan dan juga SMS, kita atur masing-masing pada SIM 1. Untuk menu panggil, di sini kita atur pada SIM 1. Lalu untuk pesan teks, kita atur juga pada SIM 1. Nah, seperti ini. Namun untuk teman-teman yang tidak meribat, kalian bisa coba menaktifkan salah satu kartu SIM terlebih dahulu, yang bukan merupakan nomor dari metode pembayaran pulsa, yang akan ditambahkan nantinya. Nah, misal kartu SIM yang tidak saya gunakan di sini, yaitu Indosat ya. Sehingga di sini kita bisa nonaktifkan sementara waktu. Tetapi di sini saya tetap aktifkan saja ya. Nah, setelah itu kita buka pengaturan pada HP. Kita gulir ke bawah. Kemudian kita buka Manager Aplikasi. Lalu teman-teman bisa cari aplikasi Google Play Store. Nah, ini dia. Selanjutnya kita buka menu penyimpanan. Kemudian di sini kita habis data Google Play Store. Jika sudah, kita bisa kembali. Lalu kita gulir ke bawah. Kemudian kita masuk menu perizinan aplikasi. Nah, kemudian pada laman ini, teman-teman pastikan untuk opsi SMS dan juga telepon ini aktif ya. Jika belum, kalian bisa aktifkan. Namun apabila sudah, silakan teman-teman bisa lanjut ke tahap berikutnya untuk menambahkan metode pembayaran pulsa di Google Play Store. Oke, di sini kita keluar dari menu pengaturan. Setelah itu, kita buka aplikasi Google Play Store. jika sudah berhasil masuk pada halaman depan Play Store seperti ini untuk menambahkan metode pembayaran Play Store sesuai dengan provider yang kita gunakan saat ini. Caranya, kita klik pada ikon profil di bagian pojok kanun atas layar. lalu kita pilih pembayaran dan langganan. Setelah itu, kita masuk pada menu metode pembayaran. Nah, hasilnya seperti ini di bagian atas sendiri. Saat ini, saya sudah berhasil menambahkan metode pembayaran pulsa di Google Play Store ya dengan operator eksis yang semula muncul bacaan tidak tersedia. Nah, setelah sudah berhasil ditambahkan, di sini teman-teman bisa gunakan untuk melakukan pembayaran pada item yang ada di aplikasi ataupun membeli sesuatu di Google Play Store ya. Kita akan coba. Di sini saya pilih metode pembayaran pulsa eksis. Nah, ternyata sudah bisa dipilih ya. Baik, cukup sampai di sini video kali ini dari kami. Bila ada hal yang belum jelas ataupun ada hal yang ditanyakan, silakan teman-teman bisa sampaikan melalui komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.